Intro dulu Wih, udah ngerin guys Hihihi 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya gimana kabar sobat semua sudah sahur belum sahur 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 oke teman teman jadi untuk menemani sahur kali ini saya ada servisan Redmi 5A jadi saya terima itu dalam keadaan mati total ya hp ini tuh lama gak dipakai terakhir kali itu kondisinya ya mati lalu di charge gak mau dinyalakan gak mau ya oke kita akan coba apakah hp nya masih bisa diselamatkan untuk menemani sahur kita kali ini cepetan woy bentar lagi imsak oke teman teman di tangan saya ini ada hp Redmi 5A bukan Redmi 4A ya itu tulisannya Redmi 4A karena ibu yang bikin oke kita akan coba bahas apakah hp ini bisa diselamatkan jadi hp ini itu datang ke counter dalam keadaan mati total ya kronologinya hp ini tuh sudah lama gak digunakan oke kita akan cek dengan smart usb saat saya coba charge tidak ada konsumsi arus yang berjalan saya coba lagi gak ada respon di smart usb nya ya artinya ini mesin keadaan almarhum ya secara sederhana seperti itu namun juga belum tentu ya kita pastikan dulu oke kita copot bagian sim tray nya oke jadi yang membedakan antara Redmi 5A sama 4A itu jelas di sim tray nya ya sim tray nya kan kalau Redmi 5A ada 2 oke ini sudah kita buka bagian back cover nya kita buka baut-baut nya ya jadi untuk di Redmi 5A ini di daerah saya masih banyak penggunanya ya ya mungkin karena harga second nya sudah terjangkau ya lalu ya rata-rata sih kalau pengguna Redmi paling banyak tuh di daerah saya ya ini Redmi 4A Redmi 5A oke ini kita akan buka bagian mesin saya perhatiin untuk di bagian mesin tidak ada korosi ya nah ini artinya kemungkinan besar ini hp sudah lama tidak dipakai tapi disimpan ya karena tentunya kalau dibiarkan di ya di tempat-tempat yang lembab bisa jadi korosi ya oke kita akan cek untuk di bagian baterai nya nah ini baterai itu 3,1 ya ini artinya ya kita mesti tembak dulu ya jadi untuk memastikan baterai betul-betul terisi nah ini saya akan coba dengan aktifator baterai seperti biasa ya lalu kita biarkan saja ya kurang lebih 5 hingga 15 menit nah ya oke ini sudah saya pastiin baterai sudah terisi ya lalu kita akan analisa kembali kita cas dan ternyata masih tetap ya teman-teman tidak ada konsumsi arus wow coba kita nyalain bismillahirrahmanirrahim oh nyala ya alhamdulillah wah berarti hp ini tuh gak mau ngecas ya nah ini yang saya maksud ya jadi saat dicas dengan smart usb tidak ada konsumsi arus itu belum tentu hp mati total ya bisa jadi karena hp itu memang gak mau ngecas seperti hp ini setelah kita pastiin baterai terisi kita coba nyalain kalau nyala ya alhamdulillah ya berarti hp tidak mau dicas masya Allah perhatikan ya wow amazing ternyata di konektor casenya itu sudah sudah jemperan ya lalu saya buka untuk bagian ini untuk di fleksibel tidak tidak ada tingkat korosi ya namun yang saya aneh ini di bagian konektor cas ini kok banyak sekali kabel jemperan padahal kalau saya lihat papan cas bawah ini sudah gantian bukan bawaan atau original ya mbok ya diganti yang baru saja kecuali kalau ini tadi papan casenya itu original saya melihat papan casenya itu sudah pembelian ya oke ini kita akan fokus di bagian area charging ya ya saya matikan hpnya dan ini dia wow wah ini sih kalau untuk di area charging ya saran saya jangan lakukan jumper atau bypass seperti ini ya karena V-Bus itu sangat mudah sekali untuk grounding atau untuk kongselet ya apalagi kalau model-model seperti ini dan ditambah lagi ini papan casenya bukan original ya tapi pembelian mending beli yang baru seperti ini murah kok lebih mahal itu rokok kita serius bahkan lebih mahal nasi telur di padang jadi bisa kalkulasi sendiri nah yang kepo ini saya sertakan link pembeliannya ya mungkin teman-teman akan kaget setelah klik ini link pembeliannya harganya itu wow nah ini yang baru itu ya modelnya hampir mirip dengan yang ini beda kalau bawaan ya kalau bawaan lebih banyak komponen kalau ini hanya satu kapasitor sangat sederhana dan minim ya artinya ini bukan yang original kenapa mesti dijemper mending diganti beli aja nah ini tentunya menjadi perhatian ya buat teman-teman semua yang juga dikala dapat kasus yang sama disarankan jangan dijemper kabel-kabelan seperti itu tapi cariin atau beliin karena murah oke ini sudah saya ganti saja ya lalu kita coba cek dan kita pastikan dulu ya kalau tadi papan casnya original itu it's oke ya tidak masalah oke alhamdulillah ya jadi saat saya sudah ganti dia mau ngecas dan konsumsi arus yang terjadi normal oke berarti fix ya kita langsung pasang saja ya untuk di beberapa komponen yang lain ya jadi teman-teman untuk memperbaiki papan cas jika kita dapati papan casnya tidak original ganti tapi jika kita dapati papan original masih bawaan lebih bagus ya ganti contohnya ya papan apa konektor casnya misalnya yang rusak kita ganti konektor casnya saja jangan satu set papan casnya ya kalau ternyata original bawaan sebelumnya nah ini tentunya menjadi apa berbeda ya pembelian baru dengan yang original perbedanya apa biasanya pengaruh di sinyal tapi tidak selalu jarang juga saya dapati kalau ganti papan cas yang baru terus sinyalnya tidak tidak juga namun kan produk pembelian apa produk baru itu kan beda-beda yang produksinya beda mungkin kualitasnya juga beda namun ada beberapa keluhan itu biasanya kalau tidak sinyal naik turun ya mic kurang digital karena di papan cas bagian bawah itu kan juga terdapat mic 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 nya itu kayak kemersek gitu ya bukan apa enggak kayak originalnya jernih namun enggak semua ini saya tekankan ya jangan terus karena itu enggak mau diganti kalau didapati memang sudah enggak bisa diperbaiki ya ganti papan casnya jadi kadang keluhan-keluhan itu enggak selalu semua yang kita beli itu seperti itu ya oke ini kita biarkan dulu dan kita nyalain ya tentunya untuk kasus-kasus charging selama konektor casnya itu apa bermasalah terus papan casnya original ganti konektor casnya jangan papannya tapi kalau sudah gantian bukan original papan casnya ya diganti yang baru belikan lagi yang baru ya ya ini alhamdulillah ini sangat menarik untuk dibahas di sahur ringan tidak bikin pusing karena jujur ya teman-teman beberapa beberapa waktu akhir-akhir ini itu banyak sekali servisan masuk tapi eksgarapan dan susah-susah tentunya ini alhamdulillah dapat kasus yang seperti ini setidaknya ya bikin tambah lagi semangat ya walaupun ya keadaan kadang kurang fit tapi ya demi teman-teman saya selalu berusaha untuk memberikan suguhan-suguhan baik itu sahur ataupun berbuka ya oke saya cek tadi ini adalah Redmi 5A dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat teman-teman juga dalam keadaan sehat yang lagi sakit semoga segera disembuhkan dan mumpung di hari atau di bulan penuh rahmat ini kita selalu ya tingkatkan iman dan takwa kita keadaan Allah subhanahu wa ta'ala semoga menjadi orang yang lebih baik oke terima kasih atas supportnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh